Langsung kita klik aja seperti ini teman-teman Kita tunggu apakah bisa atau tidak disini mendapatkan info Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Nah teman-teman di video kali ini disini saya memberikan informasi Kalau misalkan MIUI 14 ini sudah di depan mata teman-teman ya Karena untuk Mi Pilotnya secara resmi sudah rilis ya Oke langsung aja disini kita coba cek teman-teman ya di aplikasi MIUI Downloader Oke langsung aja disini kita masuk ke dalam aplikasi MIUI Downloader nya teman-teman ya Kalau misalkan teman-teman belum download bisa download dulu aja di Playstore Itu gratis ya Nanti akan diarahkan masuk ke sini Kita langsung saja masuk ke dalam Poco X3 Pro ya Ini sudah disediakan nih Nah your device jadi ini saya pakai Poco X3 Pro Langsung aja disini kita masuk teman-teman ya Nah sebelum kita masuk ke Mi Pilot Disini ada beberapa hal yang mau saya jelaskan di MIUI Stabil Masuk aja kita masuk Nah untuk di MIUI Stabil disini Untuk versi Indonesia dia hanya di 13.0.1 Disini developer gak berani ngasih update teman-teman Sebenarnya sudah ada sih update ya Update-update terkait firmware ini gitu kan Cuman di rollback kembali Salah satu contoh yang global stable Nah global stable disini saya sudah pakai yang versi 13.0.9 teman-teman ya Cuman disini di rollback kembali Malah tersedia ketika kita coba cek di MIUI.eu Room ini Ini malah ada disini ya Nah tuh sekarang malah sudah menjadi 14.0.1 TGU Mi XM Mudah-mudahan disini dari MIUI 13.0.9 yang saya pakai teman-teman ya Yang saya pakai ya saat ini Nah mudah-mudahan bisa update dari sini ya ke Mi Pilotnya Mudah-mudahan ya Tanpa harus kita menggunakan metode rename Atau kita update lewat Mi Flash Jadi kita akan coba update via biasa aja nih lewat sini Bisa atau tidak teman-teman Seperti itu ya Nah sekarang disini kita coba lihat dulu Masuk lagi ke dalam MIUI Downloader Teman-teman ya Masuk ke sini kita back dan kita langsung saja cek di Mi Pilot Nah di Mi Pilot disini sudah tersedia versi 14.0.1.0 TGU Mi XM Jadi basicnya atau basisnya disini adalah MIUI Global teman-teman ya MIUI Global nih disini Oke langsung aja disini yuk kita coba download ya teman-teman Ini saya sudah download sebetulnya Dan kita akan coba tes aja disini secara langsung Kita coba install Apakah bisa atau tidak Tanpa metode rename Kita akan coba update dengan metode biasa saja teman-teman Itu bisa atau tidak Nah kalau misalkan nanti tidak bisa Berarti saya akan coba gunakan lagi Mi ataupun akun Mi Pilotnya Kalau tidak bisa akun Mi Pilot ya Mau tidak mau kita lewat TWRP Ataupun lewat Mi Plus untuk update nya teman-teman Seperti itu ya Tapi kita tunggu aja deh lah Kalau misalkan memang cara biasa atau cara rename tidak bisa Tunggu aja nanti versi stable nya Ini sudah tidak lama nih Kalau sudah di Mi Pilot seperti ini Ini pasti akan cepat rilisnya teman-teman Seperti itu ya Oke langsung aja disini kita coba ya Disini saya sudah download dan saya sudah simpan Untuk aplikasi frameware nya Di luar folder ya Nah ini di folder internal Ini saya sudah disimpan di paling luar Sudah di bawah nih 14.01 Langsung aja disini ini kita coba bersihkan dulu Resen aplikasinya kita bersihkan Kemudian disini kita masuk ke dalam sini Tentang telepon Selanjutnya ke bagian MIUI Nah disini kita pilih titik tiga seperti biasa Ini update seperti biasa teman-teman ya Update manual seperti biasa Kita pilih paket pembaruan Nah pilih paketnya ini ya Bang saya gak ada Gak ada fitur pilih paket pembaruan Nah teman-teman tap-tap beberapa kali disini Sampai nanti muncul tambahan fitur Pembaruan hidup Nah nanti sampai sampai itu nanti cek lagi di titik tiga ini Ya nanti akan ada teman-teman ya Pilih paket pembaruan Langsung aja kita pilih paket pembaruan Kemudian disini kita back Dan kita langsung ke Poco X3 Pro Dan kita pilih yang paling bawah Disini ada MIUI FIU Global Nah ini langsung kita klik aja seperti ini teman-teman Kita tunggu apakah bisa atau tidak Disini mendapatkan info Oke kita coba lihat Mudah-mudahan bisa ya teman-teman ya Nanti kita langsung update ke MIUI 14 Mi Pilot Oke Tidak dapat verifikasi pembaruan ROM ini Hanya untuk penguji internal Pastikan akun anda memiliki perizinan yang dibutuhkan Oke jadi dengan cara seperti biasa disini tidak bisa teman-teman ya Oke ya mungkin saya akan coba nanti metode-metode lain Kalau berhasil nanti saya akan share di video selanjutnya teman-teman ya Oke jadi itu aja mungkin di video kali ini Saya hanya memberikan informasi aja untuk Mi Pilotnya disini sudah hadir atau sudah ada teman-teman ya Jadi tidak lama lagi nanti kita akan mendapatkan MIUI 14 stabil di Poco X3 Pro Mantap ya Nah untuk Poco XNFC atau di Poco F3 Saya cek masih belum ada teman-teman ya Seperti itu untuk Mi Pilotnya ya Untuk di Poco F3 coba-coba bentar-bentar Saya coba cek dulu ya Takutnya saya salah ya Coba ke Mi Pilot dulu Eh sorry ke MIUI Downloader Coba lihat ya bentar teman-teman Oke disini juga sudah ada ya teman-teman ya Nah ternyata di Poco F3 Di Poco F3 juga ini sudah ada nih teman-teman ternyata ya MIUI 14 sama dengan yang ada di Poco X3 Pro Disini ada 14 di 0.1 0.TJU Mi XM Sama ternyata ya teman-teman ya Disini Nah nanti untuk Poco X Sorry untuk Poco F3 juga saya akan coba teman-teman ya Dengan metode-metode lain untuk installnya Apakah bisa atau tidak kan disini sudah ada Mi Pilotnya nih Jadi ini versi MIUI 14 awal Mantap teman-teman Kita cek satu lagi Si Poco X3 NFC Ya apakah ada atau tidak disini Kita coba cek teman-teman Mudah-mudahan sih ada ya bentar MIUI Downloader Oke kita masuk Poco Wait Kayaknya perlu kita update dulu deh disini teman-teman Sebentar ya untuk di Poco X3 NFC harus update dulu untuk MIUI Downloader nya teman-teman Ya disini saya barusan update dulu untuk MIUI Downloader Downloader nya karena nggak bisa kebuka jadi kita harus terupdate untuk aplikasinya Oke disini kita masuk aja cek ya ke Poco XC NFC nih Your device langsung kita klik Kemudian kita coba di Mi Pilot dan ternyata disini untuk Poco XC NFC masih belum ada ya untuk MI Pilot Tuh masih belum ada Tuh masih belum ada Tapi kalau kita coba cek disini untuk LGBT nya Nah ataupun ketersediaan nya Teman-teman ya ini ya Oke langsung aja kita coba Disini katanya Poco XC NFC akan mendapatkan Mi 14 ya Seperti itu Jadi akan dapat juga disini untuk Poco XC NFC Cuma disini untuk Mi Pilot nya masih belum ada di Poco XC NFC Sementara ini yang tersedia baru di Poco F3 dan juga di Poco X3 Pro teman-teman ya Yang sudah tersedia MIUI versi 14.0.1 yang ini ya Oke disini saya akan coba tes dulu teman-teman ya untuk update secara manual Itu dengan cara rename atau dengan cara-cara yang lain atau metode yang lain Saya akan coba Kalau bisa nanti saya share Kalau nggak bisa Berarti kita tunggu nanti yang versi stabilnya teman-teman Ya biasanya nggak lama nih Sekitar mungkin 1 atau 2 minggu nanti yang versi stabil globalnya Ini pasti keluar teman-teman Seperti itu ya untuk MIUI 14 ini Di Poco F3 dan juga di Poco X3 Pro Wih mantap ya Oke jadi itu aja teman-teman disini Untuk sekedar informasi buat teman-teman Atau user pengguna Poco X3 Pro dan juga Poco F3 Sebentar lagi kita mendapatkan MIUI 14 Semoga lebih baik daripada MIUI 13 teman-teman Oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke